Ayah punya satu hari libur dalam seminggu. Dan dia mempunyai rencana untuk menghabiskannya. Sederhana, tapi brilian. Ups, dia hampir lupa kalau punya anak perempuan. Dia menjanjikan kalau mereka akan berkemah. Tapi sayangnya, itu harus ditunda. Karena ayah terlalu sibuk. Apakah mungkin putri sulungnya akan membelanya? Tidak, dia hanya menyarankan kompromi. Tidak mungkin menonton TV di tenda akan berhasil. Tapi ayah harus mewujudkannya. Mau pikir itu gila? Ya, selamat datang di Trum Trum Trik. Ayo cepat. Ruby membawa banyak perlengkapan dan peralatan bersamanya. Dia tidak akan ke halaman seperti ini. Jadi tinggalkan saja di sini. Ayo mulai bekerja. Tenda yang kita bangun akan tercatat di dalam sejarah. Sky belum siap untuk kerja keras sebanyak ini. Saat dia sedang bermain air, Ruby memasang tenda. Semua pekerjaan ini membuat mereka lapar. Ayah memasak jamur untuk mereka. Tampaknya itu tidak enak. Kami maunya roti lapis, ayah. Ayah harus memakannya sendiri. Dia pura-pura membuat mereka ingin mencobanya. Ayah berusaha keras. Tapi kami punya ide lebih baik. Kita bisa menggunakan jamur ini untuk hiasan. Ini cantik dan akan melindungi kita dan serangga. Mereka baru menyadari bahwa tidak semua jamur ini bisa dimakan. Ini akan menjadi sangat buruk. Hati-hati dengan jamurnya. Ayah tahu apa salahnya. Dan dia yang harus menanggung konsekuensinya. Lalu mereka melihat harta karun sesungguhnya. Permen. Makan terlalu banyak permen juga bisa berbahaya. Makanya bajak laut punya gigi yang buruk. Ayah harus menyelamatkan putrinya dari godaan dengan mengunci peti harta karun itu. Dan kuncinya tersembunyi di dasar kolam. Terima kasih banyak, ayah. Jadi ayah bisa memaafkan jamur beracun, tapi membatasi permen. Mereka tidak akan berenang, tapi memancing. Mahmet akan jadi umpan bagus. Tantapan itu lebih besar dari yang diduga. Bantulah mereka. Kunci mana yang diperlukan untuk membuka peti harta karun? Ayah sedang bosan. Dia ingin menonton TV. Bukan melakukan ini. Tapi Ruby tidak membiarkannya pergi. Ayah harus bantu bersih-bersih. Ayah takut dengan vakum cleaner. Itu fobia sungguhan. Jangan tertawa. Apa mereka mengira ayah tidak akan mengakali mereka? Ruang tamu juga kotor. Vakum cleaner bisa dengan mudah menjadi periskop. Ruby sedang mengawasi ayah. Kenapa berpikir dia yang bertanggung jawab? Ayah baru bersih-bersih. Tidak ada yang mencurigakan. Lagi pula ini hari liburnya. Cukup baik. Ini yang terbaik yang dia lakukan. Dia di dalam dan di luar pada saat bersamaan. Ruby tidak tahu rencana ayah. Dia pikir alat vakumnya rusak. Oh-oh. Ayah ternyata tersedot. Kenapa ayah menciumnya? Apa ayah begitu menyukai bersih-bersih? Cinta adalah cinta. Sebuah tali jatuh untuk Sky. Bukan karena bidadari ingin dia kembali ke surga. Tapi karena dia malaikat kecil yang pantas punya ayunannya sendiri. Ruby menyiapkan semuanya. Dia hanya perlu Sky untuk mencoba ini. Sepertinya ini seru. Ruby adalah kakak perempuan yang baik. Ayah akan berikan dorongan pada putrinya. Tapi dia terlalu keras. Sky terbang di atas sarang burung dan mendarat di kolam. Angin selalu meniup sampah ke halaman belakang. Kita tidak akan pernah selesai bersih-bersih. Ayah menyalakan mode turbo agar bisa selesai lebih cepat. Tapi anak panah besar ini sangat berbahaya. Syukurlah tidak mengenai siapapun. Tapi malah memasang gambar di dinding. Ruby benar-benar lembut dan dia tidak suka membawa tas yang sangat berat. Lagipula ini adalah tasnya Sky. Apa isinya? Tidak ada yang istimewa. Yang penting saja. Ruby tidak boleh bolos kelas olahraga. Itu hanyalah alat rias. Ada tabir surya, minyak tanning, self-tanner, tabir surya. Ruby terlalu berlebihan. Tapi memasukkan barang kakaknya adalah ide yang buruk. Dia bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih berguna. Sky sangat hebat dengan gunting. Sekarang dia membuat wadah alat rias. Dimanapun dia berada, dia sudah pasti ingin tampak rapi. Semoga wadah itu cukup kuat untuk menampung semua alat rias. Sejauh ini lancar. Ruby hampir tidak bisa memindahkan koper kosong ini. Kenapa tidak? Ayah menyimpan bebannya di sana. Semua orang suka memanggang di halaman belakang. Ruby memasak kejutan lezat untuk keluarganya. Apa yang bisa salah? Dia, ayah mencium aroma daging dan kehilangan akal sehat. Daging itu seperti memohon agar ayah memakannya. Dan ayah tidak bisa menolaknya. Dan ayah akan merusak segalanya. Dan burgernya terbang ke luar angkasa. Alien juga suka daging. Ruby juga harus membuat cerita tentang elang yang sudah mencuri burgernya. Apa yang baru saja jatuh di kepalanya? Bukankah ini burger yang sama? Ayah tidak takut pada Ruby. Saat dia mencoba mengajarinya bermain basket, ternyata dia sangat buruk dalam hal melempar. Oh, ada rambut di sini. Sky sangat lelah dan mau tidur siang. Dia bahkan sudah membawa piamanya. Tapi dia lupa bawa selimut. Untuk itulah ada ayah. Ayah selalu mengurus bayinya. Sekarang dia sudah pasti akan mimpi indah. Ayah pun berkeringat. Wah, ini panas sekali. Sky berkeringat di kantong tidurnya. Kita harus keluar dari sini dan perbaiki situasi ini. Sky bisa melakukannya. Dia tidak perlu piamat atau kantong tidur ini. Sekarang dia seperti kelinci kecil yang tidur di liang. Ayah tidak pernah memperhatikan langkahnya. Ini adalah piamanya Sky. Ayah berasumsi bahwa ada hal mengerikan terjadi pada Sky. Apa dianiaya oleh beruang Grizzly? Tidak ada beruang di sini. Hanya kelinci yang sedang tidur. Bisa jadi mendapatkan matahari. Ayah sedang tidur di bawah matahari. Sementara putrinya bekerja. Ruby sudah melepaskan ban mobilnya. Dan berharap ayah tidak menyadarinya. Berapa lama dia bisa mengemudi dengan tiga ban seperti ini? Kita hanya perlu menyembunyikan buktinya. Gunakan banyak cat dan jangan sungkan. Sekarang mereka punya dua kursi goyang yang keren. Bisa dipakai untuk berkendara ke kampus. Mereka sangat seru sampai membuat ayah terbangun. Dia tidak bisa istirahat. Ayah suka kursinya. Tapi ayah belum tahu dari mana asal kursi itu. Ayah juga ingin menaiki kursi itu. Tunggu. Kenapa ada kunci mobil di sini? Ruby akan ditangkap sekarang. Dia tidak bisa sembunyi dari yang ini. Setiap acara berkema, tentu perlu ada marshmallow. Ayah membawa kayu bakar. Ternyata menyalakan api unggun sangat sulit. Tutorial di YouTube sangat penuh dengan kebohongan. Ruby akan menyalakan apinya sendiri. Ayah tidak membiarkan putrinya menggunakan korek api. Ini salah besar. Banyak asap sampai tetangga menelpon 911. Petugas mengira pemantik yang menyebabkan kebakaran. Ayo bekerja. Sempurna. Ayah tidak terbakar. Dia seperti menanamkan wajahnya ke kue. Anak-anak tidak ada hubungannya dengan ini. Kami hanya makan marshmallow, Pak Petugas. Hah, berkema selalu penuh dengan petualangan. Kipas tidak membantu mengatasi panas. Mereka basah kuyup oleh keringat ini. Ayah membawakan buah yang segar. Waktu yang tepat. Tapi buahnya mengering saat sampai ke mereka. Harus lakukan sesuatu. Atau Sky akan menjadi kismis di sini. Ayah pesan soda dingin sekarang. Seribu kali lebih enak saat cuaca panas. Gunakan tas pendingin ini. Ayo sesuaikan ini. Dan buat meja yang sangat keren. Ada tempat untuk menaruh minuman. Sungguh tim yang sangat hebat. Rubi ingin mencoklatkan kulitnya. Dia membawa tabir surya. Matahari benar-benar terik siang hari ini. Rubi pun tertidur. Dan dia langsung terbakar. Tetangga mereka sangat jeli. Mereka menelpon pemadam kebakaran lagi. Apa sumber asapnya sekarang? Ayah sedang berusaha membakar benang itu. Lagi-lagi ayah dipadamkan. Pemantik yang bodoh. Petugas kebakaran senang memadamkan api. Sky ingin tendanya sangat nyaman. Jadi dia membawa tanaman. Dia pakai aplikasi untuk melihat jenisnya. Tapi sebelum dia tahu kalau itu beracun, Rubi makan buah beri. Oh tidak. Dia sakit. Atau ini lelucon? Sepertinya tidak begitu. Sky berusaha membantu adiknya. Makan buah beri beracun itu sangatlah buruk. Rubi menjadi demam. Sky merasa sangat bersalah. Tapi Rubi bahkan tidak makan buah beri. Dasar dia penipu. Dia hanya ingin perhatian saja. Padahal dia tinggal minta. Itu tidak akan menyenangkan. Tapi tidak akan membuat stres juga. Mungkin dia harus berterus terang. Dia tidak ingin minum dari kaleng. Hanya gelas yang mewah saja. Wow. Penampilannya layak mendapatkan Oscar. Setidaknya dia dapat semua yang dia mau. Tapi bukan salahnya kalau Sky mudah tertipu. Dia harus lebih seperti Rubi. Jadi pikniknya sudah berakhir. Akhirnya ayah melakukan yang dia rencanakan sepanjang hari. Tapi sebenarnya ada apa dengan TV-nya? Apa listriknya menyala? Tidak. Kita perlu memanggil tukang listrik. Ini dia. Oh oh. Perbaikan akan makan waktu tiga hari. Ayah tidak bisa percaya ini. Tenaga surya akan membuat waktu berjalan lebih cepat. Selama kita semua bersama-sama. Go, 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 go. Pestanya bahkan belum dimulai dan mereka melemparkan konfeti kemana-mana. Sky tidak bisa bersenang-senang sebelum ruangan bersih. Itu sangat wajib. Rubi tidak bisa mengadakan pesta ulang tahun tanpa meja. Kat tidak suka meja merah muda yang buruk rupa. Bukankah ini terlalu sederhana? Dia bahkan mengundang mainannya. Kat pikir Rubi terjebak dalam usia mental lima tahun. Kau dan meja itu bersikaplah dewasa. Sekarang Kat lebih suka mejanya. Rubi tidak menyukainya, tapi bisa memperbaikinya. Bagaimana kalau berkompromi? Ruangannya mulai terlihat seperti ruang pesta. Balonnya memberikan aura pesta. Hey Kat, apa yang kau lakukan? Itu tidak sopan. Sebenarnya ini untuk menempelkan balon. Jadi balonnya tidak kembali ke planet asalnya. Hmm, balon itu bukan alien. Bagaimana dengan hadiah ulang tahun? Ayo kita pilih. Mereka tidak bisa setuju. Mereka akan bertengkar lagi. Bantu mereka memilih hadiah ulang tahun. Mereka butuh saran darimu. Beritahu pilihanmu di kolom komentar. Rubi terus mencoba mengubah kamar dengan keimutannya. Hal ini mulai membuat Kat kesal. Dia tidak ingin Rubi menang. Ayo buat ruangan ini rapi dan juga keren. Pasang rantai pada dinding untuk mencegahnya kabur. Kat agak keterlaluan dan mengikat saudarinya yang berulang tahun. Sky juga ingin kabur. Ini semua sudah keterlaluan. Dirantai pada hari ulang tahunmu. Oh, canggung. Bola disco berduri. Auranya menyenangkan, tapi membuatnya berbahaya. Nyalakan musiknya. Sekarang, ayo bersenang-senang. Sky belajar cara menari. Dia lumayan berbakat. Ruby tidak menyukai musik yang agresif ini. Dan duri-duri itu terlihat berbahaya. Dia membuat helm lembut untuk keselamatan semua orang. Semua orang menyukai unicorn. Iya, selama kalian masih bersenang-senang. Menyediakan trampolin di pesta adalah ide yang hebat. Kau bisa melihat semua dari atas, lalu bawah, lalu atas. Trampolin menyenangkan. Kat berpura-pura berada di atas panggung memainkan gitar solo untuk semua orang. Ruby berpura-pura memantul pada awan merah muda dengan permen beruang dan kupu-kupu. Ini sang gadis yang berulang tahun. Apa dia akan istirahat belajar? Ayo kita guncang dunianya dengan trampolin. Hempaskan ilmu pengetahuan itu. Dia tidak pernah melakukan ini sebelumnya. Ini dia hadiah pertama Sky. Pistol panah Dart. Apa itu rekomendasi dari penonton? Kat pikir ini hadiah yang sempurna. Mau menembak foto mantan pacarmu? Ayo beri mereka pelajaran. Ayo tunjukkan siapa bosnya di sini. Ups, kenapa kau memasang foto tamu-pestamu? Ini saladankan yang datang lebih awal. Tapi dia membawa hadiah, jadi harus memberikan kue. Ruby membawa ayunan merah muda agar bisa merasa seperti bidadari sungguhan. Dia menemukan lokasi sempurna. Sky, kau siap untuk mengujinya? Sembukkan sisi kanak-kanakmu dengan bermain ayunan. Ayo, berayunlah. Sky bahkan tidak tahu cara bermain ayunan. Dia butuh bantuan, tapi dia memilih asisten yang salah. Kat terlalu sibuk bicara pada pria dan tanpa sengaja mengirim Sky ke luar angkasa. Dia berharap Sky baik-baik saja. Oh, itu dia. Sky merasa bosan dan pergi mengambil minuman. Oh, syukurlah. Ruby memenuhi meja dengan makanan. Semua terlihat lezat. Sky menyukainya, tapi Kat tidak suka. Dia punya ide cateringnya sendiri. Sky ingin mencoba minuman soda. Kat punya ide yang lebih baik. Untuk apa menuang soda dalam gelas kalau bisa berbagi dari botol? Seperti sahabat sejati, Sky suka sedotan panjang ini. Tapi sedotannya tidak bekerja dengan baik. Apa sekarang kau mengerti alasannya? Ruby tidak mau berbagi. Oh, dia sudah menghabiskan sodanya. Dia membawa popcorn sebagai permintaan maaf. Tapi kita butuh minuman. Ruby bisa membuat sesuatu jadi lebih enak. Tambahkan skittle sebagai penambah rasa dan warna. Cicipilah. Sky menyukainya, tapi Kat membencinya. Itu sampah pelangi yang banyak dalam sehari. Dan semua orang menyukainya. Kat membuat popcornnya sendiri menggunakan alat penyembur api. Ya, tentu jadi gosong. Tapi itu lezat. Cicipi hidangan khas buatan Kat. Hmm, habiskan saja. Ruby suka makanan manis. Khususnya adalah marshmallow panggang. Mereka siapkan alat panggang. Tapi mereka lupa soal keamanan dari kebakaran. Sky datang untuk mengingatkan bahwa mereka harusnya tidak menyalakan api di ruangan. Dia tahu sekarang harus melakukan apa. Kita harus padamkan api dari tempat api muncul. Dia menggunakan krim kocok. Ayahnya pemadam kebakaran. Tahun lalu ayahnya melakukan pada kuenya. Dan para gadis itu merasa cukup senang. Itu kombinasi yang sangat lezat. Ruby sedang memasang ruang foto. Sky mau dipoto sebagai minimal. Minnie Mouse. Dan Kat harus berhati-hati dengan tali sepatu dan rantai. Ini bisa berbahaya. Minnie Mouse terlihat sangat keren. Kat menyukainya. Apa dia sengaja melakukan hal ini? Tugas Kat berikutnya adalah menghiasi gelas. Wow, dia sangat bersemangat. Aku ada ide. Duri-duri tusuk gigi. Ruby dan Sky tidak akan senang dengan hal ini. Pertama, mereka kehabisan tusuk gigi. Dan yang kedua, bagaimana caranya memegang ini? Kita bisa perbaiki. Dan yang ketiga, sekarang gelasnya bocor. Ruby bisa perbaiki dengan plaster. Sekarang kondisi gelasnya lebih baik. Dan sekarang kau bisa menggunakannya lagi. Ayo, buat topi pesta. Sky dan Ruby adalah tim yang hebat. Sekarang mereka seperti Tuan Putri. Kat tidak mau memakainya. Mereka membenci perilakunya. Kenapa dia tidak suportif? Kat sedikit mengubah topinya. Dan sekarang dia berpartisipasi. Kat pikir pesta ulang tahun adalah acara terbaik untuk pasang tato baru. Sky sudah dewasa dan belum pernah memasang tato sebelumnya. Tapi Kat membuat kesalahan. Sky saat ini baru berusia 14 tahun. Kita bisa mengakalinya. Atau tidak bisa? Siapa peduli. Sky tidak akan melupakan pesta ulang tahun ini. Ruby memakai masker merah muda untuk merawat kulitnya. Kat memakai masker hitam. Sky memilih menggunakan buku, tapi tidak diizinkan. Mereka menciptakan masker spesial untuk si kutu buku. Sekarang semua bahagia. Mereka akan memakai roda keberuntungan supaya bisa memilih riasan untuk Sky. Mungkin ini ide yang sangat buruk, tapi ini cara untuk mencegah Ruby dan Kat bertengkar. Rodanya akan memilihkan untuk mereka. Lagi pula panahnya berhenti di tengah. Kita harus berkompromi. Dan tidak ada yang peduli dengan opini Sky. Pendapatnya tidak penting bagi mereka. Ini adalah kompromi mereka. Ini sangat jahat. Tapi mereka punya kue lezat untuk Sky. Dia akan terkejut saat memakai kacamatanya kembali. Dan dia memang terkejut. Dia melupakan dendamnya dengan cepat. Oke, ayo cicipilah. Sky tidak membiarkan semua berpesta dengan seru. Dia harus mengukur semua bagiannya agar semua orang dapat ukuran sama. Ini menghabiskan banyak waktu. Ini sangat konyol. Suatu hari nanti mereka akan mengingat ini dan tertawa. Apa yang ditemukan Ruby? Ruangan rahasia di dalam lemari. Tidak ada yang memberitahu soal ini. Ruby baru saja memikirkan sesuatu. Ini tidak akan berakhir baik. Dia mengajak adiknya dalam rencananya. Oh, Summer adalah pelayan di sini. Dia harus menghentikannya. Tapi mereka baru menyandranya. Ayah melakukan hal tepat tidak mengizinkan mereka. Sekarang mereka akan mengadakan pesta sendiri. Ini akan jadi bagian dari sejarah. Acara menginap itu punya aturan berpakaian yang spesifik. Ruby akan mengenakan mantel mandi Hilton. Melanie membeli piamanya di Paris saat dia mengunjungi Disneyland. Piyama kesayangan Summer adalah pakaian yang dimilikinya. Dia memang bokeh. Dia harus berpikir kreatif. Hei, ternyata hasilnya bagus. Ruby dan Melanie benar-benar menyukai perbedaan piama mereka. Ruby adalah anak tertua, jadi dia rencanakan pestanya. Dari mana dia dapat mesin asapnya? Ini bisa berbahaya. Tunggu. Tidak. Ini sangat menyenangkan. Pesta ini terlihat seperti pesta sumbuhan. Oh, asapnya mulai memenuhi apartemen ini. Apakah alat mendeteksi asap akan berbunyi sebelum ayah panik? Pemadam kebakaran datang untuk penyelamatan. Sekarang kalian selamat. Itu cepat. Mereka terlalu bersemangat. Mereka harus menenangkan diri. Dan pesta piama mereka berubah menjadi pesta busa. Tidak ada yang lebih menyenangkan. Mereka tidak akan berubah. Para pembuat onar ini berusaha menyusup keluar. Mereka pasti ketahuan. Jika ayah tahu yang mereka lakukan, mereka akan kena masalah besar. Apa? Tidak. Jangan sentuh kacamatanya. Untuk apa kau mengambilnya? Bagus sekali, Summer. Sangat meyakinkan. Ayah datang. Mereka ketahuan. Ayah yakin kalau mendengar sesuatu. Di mana mereka sembunyi? Tulis komentar jika kalian melihat mereka kemana. Dan mereka tidak akan terkena masalah. Siapa yang takut akan gelap? Ruby pandai menceritakan cerita seram. Suatu hari, aku sedang merapikan kukuku. Aku habiskan waktu dua jam di salon. Saat aku sudah selesai dan aku ingin mengambil dompetku, aku melihat tanganku dan aku melihat kuku jempolku patah. Sampai ke kutikula. Aku berteriak sangat kencang sampai memecahkan kaca jendela rumah sekitar. Summer tidak terkesan. Kukunya memang selalu patah. Pesta tanpa makanan adalah pesta membosankan. Summer membantu mengambil makanan. Dia persiapkan ini sejak dulu. Menurut Ruby, ini metode yang ketinggalan zaman. Wanita independen yang kuat memesan pizza. Mereka mengantarkannya sampai depan pintu. Ini tip besar untuknya. Restoran ini bahkan mengantar pizza ke rumah anjing. Pizza memang sangat lezat. Dan kau tidak perlu memasak. Summer belum pernah mencobanya. Ini adalah cerita seram Summer. Suatu hari, aku pergi ke kampus dan semua mulai menertawakanku. Aku melihat ke bawah. Aku memakai piyama dan ada tisu toilet terselip di sepatuku. Aku mencoba menyingkirkannya, tapi malah semakin kusut. Sud, ceritanya sangat menyeramkan. Dan kau tidak butuh kacamata tujuh dimensi untuk menikmatinya. Lihat, mereka bertengkar hebat. Seseorang pasti akan terluka. Ayah akan memotong uang saku mereka. Apa? Mereka bermain dengan uang. Luar biasa. Ada uang yang keluar dari kepala mereka. Permainan tidak berbahaya menjadi pertarungan sungguhan. Summer mengalahkan mereka berdua dengan mudah. Tidak ada lagi yang bisa diajak bermain. Bendera putih, kami menyerah. Menonton film horor adalah ide yang buruk. Terakhir kali, Melanie tidak bisa tidur selama sebulan. Kali ini, dia harus selamatkan diri. Dia masih berusaha agar bisa tidur. Dia yang termuda di sini. Maka kita harus melindunginya. Apakah itu film horor? Video kamera keamanan tentang summer yang bersih-bersih? Itu menyeramkan? Ruby ketakutan. Bersih-bersih. Film horor membuat Ruby sangat lapar. Dia harus mencari cara mengambil makanan tanpa keluar dari kamar rahasia. Alat penyedot debu? Dia akan menyedot seluruh isi rumah dan ayah akan mengambil makanan. Tapi tidak, itu terlalu mudah. Ide ini sudah gagal sejak awal. Apa mereka akan menarik kulkas? Itu keren. Memang dibutuhkan banyak usaha. Tapi mereka punya banyak makanan. Itu ide yang bagus dan juga lezat. Kalian menyukai video kami? Maka beri tanda suka, berlangganan, dan klik bell-nya. Troom Troom Trick menyayangi kalian.